Terima kasih sudah dikit, ini saya agak beda, pastinya sih beda dengan kawan-kawan yang saya tadi sampaikan di depan. Terus sekarang yang saya sampaikan di sini, direct diri langsung tidak dengan berbagai macam efek atau apa ya, untuk kita diri langsung. Saya lagi ngomong-ngomong juga ya. Pertama, saya dikaukan oleh teman Mas Dijib Udahan, dikaukan untuk bantu teman-teman dari hukum online, hukum media untuk diri, oh dengan serang hati dan sebagainya, tapi apa sih temanya? Mereka berikan konsep, nah, oke, mana di depan? Yang ketiga pertanyaan saya adalah, ini semua mahasiswa atau memang ada juga dari perejaan, dosen, itu juga memang mahasiswa, iya kan? Dalam langkah itu, saya mau bertanya dulu, sekarang, pasti semua pakai ponsel yang ada kameran, kan ya? Ini adalah smartphone, iya, di dalam Blackberry, iPhone, atau Android, iya kan? Dengan adanya masing-masing, di sini kan, ini punya Twitter, akam, Apple, Twitter, atau FB, seberapa sering Anda upload gambar? Ada? Ada yang paling kasih air sekali? Ada? Atau lebih? Ada yang, apa? Ada, apa? Instagram, iya? Pasti punya juga, takut Instagram, ada? Catatan, catatan saya dari tadi pagi, baru seterang, saya pada ada banyak respost, karena ini fakultas hukum. Ya ada pertanyaan, boh, ada sepul-sepul gitu, tapi di sini dianya tak, memang, Pak, mungkin kalau masih pagi, di sini pada, kaginya masih tidak, masih ditantang, tapi gak apa-apa. Miring, terlalu saya ditanya seperti itu, pertama, saya sendiri tidak, sebenarnya tidak berlaku aktif di sosial media, tapi saya bersyukur sekali, saya kenal dengan tim yang sekarang kita kenal, Bintaga. Lalu, mereka salah satu kendiri dari hukum online, hukum TG, itu juga teman, dan mereka itu juga, walaupun tidak berlaku sering, ya, terangkifitas di dunia sosial media, tapi sekalinya mereka menyampaikan sesuatu dalam sosial media itu, jadat-jadat mempunyai, seperti tadi Kak Ia yang sampaikan, banyak sekali respost yang muncul. Nah, sorry, bisa kembali ke depan tadi. Oh, ini Anda akan menulis baik. Oke, oke, kalau kembali ke soal fotografi, saya di sini untuk berbagi tentang motor ponsel yang kira-kira nantinya untuk bisa kita upload di sosial media dan sebagainya, alat yang kita pakai kamera dalam ponsel kita. Secara singkat, banyak sekali orang mengkategorikan fotografi itu ke dalam banyak nama atau kelompok, misalnya, people, people itu pada bagian dari portrait, lalu ada juga produk, still life, dan sebagainya, sampai ada stream, event, landscape, foto malam, foto olahraga, action, arkitektural, dan sebagainya. Oke, itu semua saksanya. Itu semua bisa kita sebut sesuai dengan apa yang ditambah. Tapi memang dalam sekolah fotografi formal, itu memang ada beberapa yang utama, misalkan produk, still life, portrait, atau manusia, lalu juga untuknya kita untuk advertising, commercials, atau untuk editorial, atau untuk korporasi. Dalam fotografi profesional, kita mengenal tiga bidang utama, yaitu fotografi editorial, yang mengenal kita masuk ke dalam media, apa, surat kabar, majalah, dan sekarang juga tanya di sosial media. Juga ada kategori kedua, korporasi. Itu biasanya kita mengenal untuk perusahaan, untuk company profile, dan untuk report, dan sebagainya. Yang ketiga, itu advertising and commercials. Jadi kita mengenal untuk iklan, dan sebagainya. Dalam punya iklan untuk promosi. Nah, dalam profesional seperti ini, nanti saat ini saya melihat usaha sudah berkembang, sehingga teknologi-teknologi yang sekarang ini, semua orang bisa konkret dengan alat yang dia punya, dengan kamera konser, dengan kamera saku, tidak hanya menggunakan kamera SLM. Dengan demikian, sebetulnya makin terbuka kesempatan untuk kita untuk share apapun yang kita ingin menyampaikan kepada teman-teman, ataupun bagi publik. Nah, ini salah satu contoh. Misalkan, saya sangat senang dengan budaya di luar pekerjaan komersial saya, model kota, restoran, dan perjalanan, saya sangat senang dengan model budaya. Saya dengan teman-teman dekat saya di Bali, diundang untuk menghadir sebuah acara NABEN, acara komplit dari Nansen, dari persiapan sampai dengan setelah. Orang banyak hadir, ya saya, di perjalanan NABEN itu, pada saat upacara pembakaran saki atau keranda tempat senasa diutakan, padahal dibalik upacara api yang dinyalakan di keranda itu, banyak sekali detil-detil yang sangat menarik, dan mempunyai nilai filosofi yang tinggi. Salah satunya, kalau untuk Bali itu, pasang apapun pasti dimungkang dengan musik. Gampelan, tarian, sindet, dan sebagainya. Mereka ada yang menguntar, dan sebagainya. Saya ingin coba tampilkan sisi itu. Nah, untuk foto ini, saya gak boleh-boleh membawa kamera saya yang... biasa saya bergurangan komersial, tapi saya hanya membutuhkan foto. Ini saya foto dengan telepon di sebuah kurel, kalau untuk aku menikah itu, biasa ada kurel dalam. Itu mereka mengadakan pembakaran-pembakaran, di situ saya foto kegiatan pembakaran, dan juga kegiatan berkesehatan. Lalu saya share di Instagram, respon yang saya terima, berapa biasa Instagram itu, like dan dislike, tapi ternyata respon yang saya terima itu bukan hanya Instagram, tapi juga di email. Mereka tanya banyak hal, setelah ada saya bikin sapi, biasa saya setelah ajakkan dengan tempat ini, bikin ini sejil, menjelaskan tentang perjalanan ini. Acara ini apa sih? Oh iya, silahkan. Nah, salah satu, sebelum acara pembakaran itu, mereka itu mengarah keranda itu. Sebelum keranda yang lupa sapi, ataupun pencerbangan dari biaya-biaya-biaya yang agung itu, ada musik yang dijalankan, mereka dengan riu, dengan berisik, mereka bikin musik, mereka memainkan melodi yang memang berisik, itu gunanya ternyata di balik penampilan mereka seperti ini, yang betul kayaknya bura-bura atau apa, ternyata mereka, bura-bura ini untuk dalam persaingan hidupannya, itu untuk mengganggu, sebetulnya roh-roh jahat, yang mengganggu roh dari orang yang akan di-abek, yang akan di-abek, itu. Jadi musik keras itu bukan hanya untuk bikin, kok kasih tahu kita akan ada apa-apa, dan mereka untuk juga, selain pemilik awal, untuk membuat konseptrasi, ini pun saya upload di Instagram, dan juga ada beberapa yang bertanya, dan sebagainya, bahkan yang terutama itu teman-teman saya yang kulit itu, orang-orang motor itu, berkata, ini kok no-no-no, ada berkohi, ada berkohi, ada macam-macam dari grup-grup luar, di bentaknya, dan sebagainya, ada satu grup A, ada DG's ada, gitu ya, nah itu, mereka bertanya, mau langsung hal yang sangat sederhana, sepertinya enggak ada hubungannya dengan, ga bener-bener yang saya tampilkan di sini. Nah, selain berikutnya bisa. Ini juga salah satu yang saya tampilkan di, saya masih ada di dalam Instagram, di masuknya juga, tadi yang topeng kekuan, ini saya share tugas, di beberapa teman, kita akan melakukan topeng kekuan, supaya tidak ada botong, ini di sebuah acara potong gigi, dan ini, Anda bisa lihat, saya bisa menurunkan, nama, siapa yang mau, tadi, yang mau lihat ini adalah saya, di bulan September kemarin, dalam rangka prosesi, penlepon atau nabit keseluruhan, itu terakhir, saya dilutup dengan, upacara, salah satunya, potong gigi, untuk keturunan, dan yang diberikan, dan yang mengantar, beranjak usia diwasa, dan sebagainya. Pada sarat upacara ku langsung, itu berkepatan dengan, masa libur, tengah semester, dari anak-anak saya, SMP kembali. Karena saya sering keluar kota, dan sebagainya, saya jalan ketemu dengan anak-anak dan istri, jadi, saat libur ini, saya ajak dia, ikut kembali, terus saya kasih dia iPhone, pakai iPhone saya, kamu fokus-fokus. Yang model ini, sangat simple, walaupun final focus-nya, dia mungkin, karena dia belum, serak dengan iPhone yang dia pakai, bukannya dia titik di sini, tapi, mungkin di sini, tapi di sini, tapi dari sini semua, kelihatan sekali, yang kandis, dan sebagainya, orang kasih tahu ini, tadi, gitu ya. Tapi dari posisi, dan kenyamanan, dari saya model, dan saya suka sekali, foto ini. Kejujuran, seorang anak, untuk pemotel, menurut saya, demikian. Bukan seperti saya, yang belajar segala macam, sehingga, saya tahu segala teori, dan sebagainya, seorang fotografi, yang, di tahun kelima, tahun 92, saya bekerja sebagai, fotografer profesional itu, saya pikir, kok saya jadi pakai, pakai kaca marah muda, saya nggak bisa bebas, ya, karena saya, apapun pada teori. Selanjutnya, ini juga nanti, karena saya model, menganggung harinya, suasanya sangat gelap, saya di sisi kiri, model berada parminantara, tempat remaja yang akan, mau penuh percara, pokok gigi, tapi ada satu orang, yang menganggung, karena dia, yang bisa capture itu, berarti momen dia, ini juga, ada satu komitif paginya, saya memotong di sebelah sana, itu ada satu fotografer, kawan baik saya, fotografer di Itali, dan salah satu fisir, atau asistennya, di Indonesia, di Bali, yang berada parminantara, dari Malaysia, saya tidak tahu, kalau saya melihat ini, ternyata, pada saat saya melihat, saya kelihatan iPhone, dia kasih lihat, apa yang tadi, momen ini, memotong aplikasinya, tapi dengan komposisi, itu tidak hasil juga, gitu. Ini perjalanan kami, menikmati tadi, setiap, libur sekolah, saya cenderung, untuk mengajak, anak-anak saya, lihat Indonesia, bukan keluar dari, jadi, saat itu, dia beranggapan, kalau kita ke Bali itu, kayaknya, akan minum di vila, yang apa, di hotel, atau apa, lalu kita sewa mobil, dan sebagainya, untuk perjalanan kemarin, awal September itu, saya khusus, atur, bahwa, saya tidak akan sewa mobil, ini kita naik ke dalam kumum, yang ada di tadi, sempat ngelur, tapi, akhirnya, yuk, sekarang kita impah, malah dia tertarik, lalu saya rekam aja, ini dalam keadaan, jalanan rusak, dan sebagainya, saya syut dia, panas, tidak ada AC, jendelanya, tidak bisa dibuka, saya syut, dalam keadaan, mobil bergetar, dulu, ya, tapi saya mau coba, tampilkan juga, moodnya, bahwa ini, maka hari masih lagi, oke, ini nanti semua, saya ragu juga, yang saya akan kasih, lalu saja dulu ini, di dalam cintaran, dikat Garuda, milik bis itu rencana, kita cari sarapan, untuk naik kendaraan, kemudian lagi, menuju ke arah bubun, ada bubur ayam, kita makan bubur ayam, lalu disebelahnya, ada lalu potong ayam, tukang potong ayam, itu ada anginya, saya foto aja, dengan ikon saya, tergambang, ponsel, ini, di para satana pun soussainya, selesai bertanggung, Jukesau, di kelas USG, semua, bagi itu, orang-orang, orang-orang, modem di car, itu, setelah pencet, saya ngikut, saya ngikut tempat, tempat duduk, penonton, saya foto di atas, dengan melibat, apa, memasukkan, para orang-orang, yang modem, dan para, anak-anak, akhli-akhli besar. Ini juga dengan kamera ponsel, saya foto saat dia berlari, kalau yang suka ngobret ada namanya backpending. Ini kembali ke budaya yang tadi juga, dalam rangka kampen juga, budaya mereka satu kampung itu pasti saling bantu, dan mereka masak untuk sesama mereka, untuk satu banjar itu mereka masak bersama, dengan bahan yang dikumpulkan bersama. Ini saya ambil juga, dengan kamera ponsel juga. Ini hasil mereka sampai dilitnya. Ini di dalam banjar atau pendoko kampung, pendoko desa, mereka siapkan makan untuk masing-masing seluruh warga. Ini di hari sebelum saya ini, kemarin saya sudah beli cah ya, sudah terlihat ya. Ini sambil duduk gitu ya, saya mau lihat, nah ada makanan yang ada ini, di coffee shop di Citos di Jakarta, sebelum berangkat ke Bandung. Ini ada dua foto, di etalase dari cafe itu, saya ambil apa adanya. Ini istri saya, saya foto juga dengan It I World, pada saat kami diundang ke Kompomera di Kota di Jakarta, dari Yogyakarta utara. Ini dia di Kota Pulang, munggu, juga sudah terhadap dengar. Ini disini saya letakkan istri saya di satu area dari gender square atau format yang segi panjang ini. Ini anak saya pada saat kami di Surataya, dia menunggu saya nggak pulang-pulang kerja sampai besoknya. Dan pada saat saya pulang, dia masih tetap figurasi di kamar. Mau saya foto, saya bisa, nggak apa-apa, ya saya foto, tapi juga saya tempatkan diri salah satu sisi dari frame format. Ini untuk olahraga, saya sudah pakai kamera ponsel, anak saya dan sisanya. Setelah seluruh barna, saya ambil penis apa adanya. Ini pada saat kami, saya dan anak saya yang dikepalinan saya sedang take, foto yang saya tampilkan, kebadui dalam rangka field trip sekolah dia untuk Humanities, Indonesian Studies. Dan disitu dia belajar banyak tentang, kenapa? Ternyata apalagi itu, bersosok tanamnya itu lebih lereng-lereng disawakkan juga ya. Saat baru mulai dimisikan itu kesannya malah justru seperti tanah sakus yang harus direksploitasi. Dan dia nulis tentang itu. Nah, dari gambar-gambar yang tadi kita sudah lihat, itu dalam satu foto, masing-masing foto tadi, itu mengandung banyak sekali unsur, sehingga foto itu ada di dalam foto itu. Salah satunya yang pertama adalah komposisi. Boleh kembali. Menurut saya dulu. Ya. Ini anak saya di depan sebelah kiri. Dengan latar belakang, tepi, kasih lihat itu semua. Lalu ke tempat juga di sini. Di sini siapa yang pernah belajar foto? Atau pernah ikut klub foto? Tidak ada. Oke. Untuk kita modret, itu kita biasanya menempatkan objek kita di tengah, karena titik fokus kita kan biasanya di tengah. Ini kamera atau ponsel ya. Tapi sekarang ponsel, android ataupun iphone, kita bisa sentuh layar untuk mengarahkan di mana kita mau fokus untuk dapat juga terang belakang atau eksplosion. Nah, anggap dari format yang umum, kaitan neural seperti ini, kita berikan dua garis maya di tengah. Jadi kita bagi foto ini, format ini dalam tiga bagian dari kiri ke kanan. Begitu juga garis horizontal. Garis maya. Berarti ada sembilan kotak. Kenapa saya manfaatkan di sini? Ini mengajuk pada beberapa ilmu dasar komposisi dari fotografi yang kita sebut rule of thirds. Jadi kita ambil sepertiga bagian dari format rectangular dan horizontal ini untuk menempatkan objek utama kita. Sehingga didapatkan cintanya, didapatkan point of interest, mata kita mengarah ke sini dan sebagainya dan sebagainya. Tapi pada akhirnya, sambil itu berjalan kembang, saya akan menjadi foto dari gambar ini. Arah nabiah dan dengan daerah yang bagus ini yang akhirnya sedikit menjadi titik perhatian juga. Jadi dalam satu gambar, saya bisa tampilkan anak saya dan teman-temannya mengarahkan perjalanan, ada guiding line dan sebagainya. Rule of thirds saya pakai, tapi ternyata bukan sepertiga area ini yang menjadi point of interest. Ada teman lain seperti tadi yang disampaikan bahwa akhirnya persepsi orang macam-macam dari sebuah personal branding, dari sebuah kegiatan kita di sosialisasi. Gue juga dengan foto, saya mau mengertikan ini untuk orang tahu yang salah. Ada orang bilang, ternyata ini begini, begini, begini ya. Ini untung ya, ada anak-anak ya. Ini bisa ada skala dan sebagainya. Persepsi mereka berkembang sesuai dengan apa yang mereka tanggap di sebuah kegiatan. Yang tips nomor dua, unsur yang paling juga seringkali saya alami kalau saya model dengan ponsel adalah stabilitas. Stabil tidaknya, kita dalam motret, stabil tidaknya itu begini. Ini kan ringan ya, mau BB, mau iPhone, mau Android, Samsung, Sony, itu ringan. Seringkali pada saat kita pencet atau kita jebet ya, kita expose, itu terkasih aja tangan bergetar, ikut bergetar, sehingga kualitas gambar kita akan buram. Untuk gambar yang anak saya tadi di dalam bis umum itu, bukan saya ngeles gambar yang buram-buram saya ini, tapi memang karena itu jalan dua tangan dan saya memang mau dapatkan efek itu. Menandakan bahwa, oh, jalannya tidak atas dan geram itu sangat tidak nyaman dan seperti itu. Kita dapatkan, tapi secara umum, potret yang kita lihat itu kan semoga bisa dicerna oleh siapapun yang memilihat. Secara umum juga, orang kata, oh fotonya tajam, bagus ya, tajam dan sebagainya dan sebagainya. Oke, kata tajam itu pasti akan keluar. Karena itu, untuk awal, yuk kita coba stabilitas. Misalkan dengan cara apa? Kita cari cara, cari posisi badan yang enak untuk motret. Bentar dengan kaki yang agak terbuka, seringkan kundak kita. Dengan dua tangan kita pegang. Oh, no, terus ini, one step. Coba saja dengan dua tangan. Selama masih bisa pakai, kedua tangan kita pakai, menangkan kedua tangan kita. Atau, kita jokok atau duduk atau berbuntut. Dimana kita bisa mendapatkan kestabilan dalam motret. Nah, sekarang di kamera-kamera ponsel yang lebih banyak, itu bisa memilih dari kualitas gambar yang akan kita pakai. Mau pakai resursi yang halus atau yang biasa atau yang rendah. Yang pasti semua berhubungan langsung dengan besar ranfad. Besar ranfad jadi jumlah megabay yang dimakan, jumlah kilobay yang dimakan oleh foto itu. Kalau anda pilihan seperti itu, silahkan gunakan yang tertinggi. Kalau kamera ponsel anda itu, ponsel anda yang berkamera itu mempunyai drive atau slot eksternal memory, mini SD card atau apa, kalau bisa juga dikasih SD card yang kapasitasnya juga besar. Lalu untuk yang berikutnya, setelah kualitas gambar yang tertinggi tadi, gunakan ISO terendah asal, yang terendah misalkan ada pilihan asal 100, ISO 100, atau 200, atau bahkan yang terkecil mungkin 400 atau apa. Yang penting yang terendah di dalam pilihan itu, kalau memang di ponsel atau alat yang kita punya itu ada pilihan seperti ini, kalau tidak, ya tidak akan pakai asal yang halus. Di ponsel-ponsel baru juga sudah ada apps ataupun bahkan di, apa namanya, standar apps yang ada dalam ponsel itu, pengaturan untuk white balance. Nah, untuk white balance itu silahkan anda bisa atur, silahkan juga anda bisa langsung foto apapun yang mau tergantung sama anda. Gunanya, kalau untuk white balance itu adalah untuk memberikan warna yang akurat. Dari situasi seperti ini misalnya, di ruangan ini, abu-abu warna seperti itu, merah dalam poster yang terpampang seperti itu, kalau kita tidak atur white balance, lampu yang full white ini sebetulnya agak hijauan. Jadi, abu-abu warna ini akan lebih terlihat lebih hijau-hijauan. Begitu juga kan warna merah itu juga akan berubah. Yang pasti warna putih akan lebih terlihat. Itu sebenarnya gunanya white balance. Tapi sampai di satu titik, ada juga fotografer atau penggiat foto yang memang mau merekam apa adanya suasana yang ada di ruangan ini. Jadi, pilihan ada. Silahkan gunakan pengaturan white balance gila ada, lalu anda lihat bedanya seperti apa. Kembali pada selera anda lagi, anda mau pilih yang lain. Tips yang berikut adalah hindari digital zoom. Yang dimaksud dengan digital zoom, sebelumnya adalah gini. Kalau kita punya ponsel kita, kameranya itu kan sangat tipis ya. Lensa juga sangat tipis. Sedangkan kita lihat dalam kamera DSLR itu untuk zoom lens itu kan begitu besar panjang-panjang ya. Nah, untuk ponsel kamera itu biasanya zoom to zoomingnya itu benar-benar menggunakan digital zoom. Jadi seperti kita monkropic. Ini contoh kayak iPhone misalnya. Itu kita tarik begini ya kan mau pesan. Dia zooming tapi itu digital zoom sebetulnya. Berbeda dengan yang kita sebut optical zoom. Jadi zooming itu ada dua kan. Satu optical zoom yang kita kenal di kamera kamera SLR. Itu optisnya yang kita maju mundur. Optis. Jadi lensanya yang kita olah, kita ubah. Sudut panjang. Kalau digital zoom, seperti kita hanya mengcropping. Jadi gambar sebesar ini, saya cuma mau ambil tulisan gunakan iso-iso. Ya sudah, saya zooming aja. Jadi dia mau cuman datang di sini. Kenapa saya bilang gindari digital zoom sedapat mungkin? Karena kualitas gambar itu pasti juga akan turun. Anda misalkan kayak, ini misalkan seperti ini. Begitu kita perbesar dengan kaca pembesar aja. Ini dalam guru G ini ternyata patah-patah karena pixel itu. Demikian juga dihasil foko yang menggunakan digital zoom. Pasti hasil akan jadi kasar. Sehingga kalau kita tampilkan atau kita share ke orang, hasilnya kasar itu kan nggak kena. Ya, maksudnya kita juga hanya foko jadi nggak kelihatan enak dilihat. Sedapat mungkin kita hindari. Terus mungkin ada yang bertanya, Terus gimana? Kalau misalnya tempatnya agak jauh dan sebagainya. Kita zoom. Cara analog, bukan optikal. Cara analog adalah seperti jatang dulu awal ada fotografi. Kita yang jadi maju mundur. Kaki kita yang maju. Yang bergerak sebagai lensa. Nah, jadi hindari digital zoom setelah memungkirkan. Kita yang maju mundur. Kita mendekat ke objek atau kita menjauh ke objek. Sehingga maka nggak akan kita ambil format di atas. Nah, yang berikutnya ada yang disebut antisipasi shutter lag. Shutter lag di sini, ada yang tahu? Tidak ada? Oke. Shutter lag ini adalah jeda di mana kamera itu merekam gambar. Setelah sekian lama kita pencet tombol jebretan atau tombol kanan atau kita klik untuk foto. Itu disebut shutter lag. Umumnya kamera ponsel itu seperti kamera saku. Di mana pada saat kita memungkir, saya sudah pencet. Tidak lama lagi baru terdengar saya cekrik atau apa. Di mana itu menandakan proses mereka mengingatkan terjadi. Jadi ada jeda waktu. Nah, dalam hal yang kita mengantisipasi shutter lag itu. Contoh paling mudah. Teman kita sedang berjalan di kantin. Kita coba. Saya mau ambil dia di sini. Kita ikut atau kita berdiam. Dua langkah sebelumnya sampai ke tempat kamera kita. Kita coba. Atau pada saat dia sedang berjalan. Di depan kita, kita coba. Kita bandingkan hasil. Jeda waktu itu yang seringkali membuat kita frustrasi ternyata kita akan dapat momennya. Orang yang berkebulewa. Atau misalkan lagi ada acara di kampus, salam-salaman, selanjutnya mereka akan kenakan. Pakaikan kamera ponsel. Dekan salaman. Dekan salaman. Selesai salaman. Tak, teman. Maksudnya orang yang berhundur dan kita rekam. Yang seperti itu. Jadi contoh kita antisipasi. Lalu yang berikutnya. Itu tema. Nah ini terakhir saya masukkan. Tema itu apa? Setelah kita main-main dengan yang atas. Lalu kita foto-foto segala tajem. Kita coba lati dengan tema. Misalkan anda-anda ini sebagai mahasiswa. Di Fakultas Hukum. Kalau anda berangkat ke kampus naik apa? Atau mungkin jalan kaki kita kos deket. Atau rumah dimana kita naik motor. Atau naik nabung. Atau naik nantri lagi. Jadi mungkin kita bisa buat apa ya. Self assignment. Kita bikin tema sendiri. Saya mau buat. Misalkan. Seminggu. Perjalanan saya ke kampus. Sehari sebuah foto aja. Temanya itu. Oke. Perjalanan ke kampus. Itu bisa. Kita lewat di rumah kita. Atau dari kos kita. Alamat dari A. Ya. Lewat jalan B. Sampai kampus kita di jalan 3. Bagi umur. Ada teman. Atau murid saya juga. Itu dia. Coba lakukan itu. Seminggu. Perjalanan saya ke kantor. Biji cuma 5 hari. Hari pertama. Subtema dia. Ada cuma nama jalan. Yang dia lewati. Berbagai macam foto. Tentang nama jalan. Yang dia lewati. Lalu. Setelah itu. Hari kedua. Dia konkret. Kendara-kendara umum. Yang lewat. Di jalan-jalan yang dia lewati. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Akhirnya. Mulai lebih pekar. Sehingga. Dia bisa membangun sebagainya. Yang terus. Untuk anak dia. Di cara transportasi. Di kumpulkan. Di syarikat. Dan sebagainya. Bukan sosial media. Tapi. Untuk. Anda. Kalau memang. Dalam rangka. Posting. Dan sebagainya. Kita sering ngobret makanan. Dan sebagainya. Kita post. Dalam macam. Silahkan. Ngobret makanan. Misalnya. Hari ini. Kita ngobret banyak soto. Dan sebagainya. Hari itu. Kita soto-soto. Terus. Dan kita siap. Soto. Dan sebagainya. Itu. Sebetulnya. Yang paling sederhana. Yang bisa. Kita lakukan. Dengan. Ponsel. Kita bisa modet. Dengan ponsel. Hal-hal sebenarnya. Yang bisa kita lakukan. Tapi. Saya yakin. Bisa memberikan. Banyak perubahan. Dari mungkin. Dari yang sudah pernah kita lakukan. Yang sudah pernah kita hasilkan. Terima kasih. Silahkan. Kalau ada pertanyaan. Bapak. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Mungkin. Buat yang lagi. Belajar-belajar. Fotografi.